Intro Beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncang dunia Itulah sebuah perkataan dari Founding Fathers Insinyur Soekarno Yang tentunya sangat memahami dan juga sangat mempercayai Kekuatan dari para anak muda yang bisa turut menggerakkan bangsa bahkan dunia Tentunya dalam momen hari pahlawan 10 November Kita patut untuk melihat kembali dan juga kita mendukung gerak dari para anak muda Untuk tampil sebagai pahlawan bangsa Dan kali ini kita masih dalam bahasa tersebut dalam bedah tajuk Lampung Pos Bersama dengan Mas Witt Oke Mas Witt tadi kita sudah bicara di awal makna dari pahlawan itu sendiri Apalagi kita melihat potensi dari anak muda yang begitu besar Tetapi kalau dari Mas Witt sendiri sebenarnya apa saja tentunya Benefit atau juga kekuatan yang bisa diberikan oleh anak muda terutama untuk menjadi penggerak bangsa Ya anak-anak muda ini kan masih dalam usia produktif semua ya Jadi kalau salah jalan bisa justru menghancurkan misalnya terjerumus dalam narkoba dan pergaulan bebas Dan kita terus berharap agar anak-anak muda ini mampu menjadikan dirinya sendiri itu sebagai produktif yang berguna buat orang lain Karena ada banyak sekali bidang yang bisa dimasuki atau digeluti disitu Misalnya saja bagaimana anak-anak muda ini menjadi pahlawan dalam lingkungan Menjadi pahlawan lingkungan apalagi kita tahu sekarang dalam era perubahan iklim global ya Penciptaan lapangan kerja kemudian terorisme ada disitu Anak-anak muda ini harus terlibat aktif dalam perdamaian dunia juga Dan yang lebih penting untuk meningkatkan produktifitas supaya dalam usia produktif ini Anak-anak itu bisa menghasilkan sesuatu bagi orang lain yang paling dekat dengan kita saat ini yaitu tentang UMKM ya Wah luar biasa apabila kita melihat tantangannya memang cukup banyak Tetapi tidak ada salahnya tentunya kita untuk menghadapinya Kita untuk mencari dan juga kita menjawab tantangan tersebut Salah satu tokoh inspiratif pemuda yang layak juga disematkan sebagai pahlawan bagi dirinya sendiri Keluarganya bahkan lingkungannya ini adalah sosok EZ Kyoko Wahyuni Pratiwi Perempuan penggerak tubaba Melihat tulang bawang barat sebagai sebuah kabupaten yang baru saja mekar Kurang lebih di tahun 2010 ya Mas Witt ya Tetapi kita lihat sekarang perkembangannya cukup pesat Dan yang menarik adalah keberadaan para pemuda disitu untuk turut menggerakkan daerahnya Wow bagaimana tanggapan dari Mas Witt sendiri melihat sosok ini Ya sosok Kyoko ini memang fenomenal ya dia berani dia terjun Anak muda terjun ke UMKM untuk menggerakkan ekonomi daerah setempat apalagi tulang bawang barat Tadi seperti disampaikan adalah salah satu daerah yang daerah pemekaran yang cukup maju dibandingkan daerah lainnya Jadi Kyoko ini kan memberi kontribusi besar terhadap pembangunan di daerah setempat Ya di tanahnya sendiri, di tanah kelahirannya Dan dia memiliki kreativitas yang luar biasa Dan dia menolak untuk menjadi generasi muda yang menjadi generasi reban Oh betul Generasi muda itu bukan generasi reban gitu Dia melawan itu dan ternyata berhasil ya Luar biasa, mungkin sekarang muncung beberapa trending gitu ya pada anak muda Rebahan, kemudian ada juga yang tidak ingin terlalu ikut serta karena takut dianggap kepo Dan sebenarnya beberapa hal itu justru sebenarnya juga bahaya ya Mas Witt ya Karena membuat kita akan mengurangi tingkat produktivitas dan juga kreativitas Tapi ada hal menarik dari seorang EZ Kyoko ini juga Mas Witt Karena ternyata beliau ini sebenarnya kiprahnya sudah sampai ke luar negeri saat itu Dia melalui beberapa negara sebagai tour guide Dan kemudian dia kembali lagi ke wilayahnya saat itu karena momen dari pandemi Tetapi melihat sebenarnya itu adalah sebuah hambatan saat itu Tidak boleh kemana saja karena adanya covid Tapi dia mencoba dari hambatan itu menjadi sebuah pawang besar Dia lakukan berbagai gerakan di wilayahnya Dan menariknya jarang anak muda yang sepertinya ingin kembali ke daerahnya Mulang tiuh ya Mas Witt Kira-kira bagaimana caranya tentunya untuk kita Mungkin banyak sekali anak muda di luar sana Tentunya ada di provinsi Lampung juga Tetapi kita ajak mereka kembali untuk ke kampung halaman Menggerakkan daerahnya sendiri Ya EZ Kyoko ini merupakan salah satu idola lah ya Idola anak muda ya Idola dalam arti pahlawan lah katakan begitu Ya pahlawan dia menolak untuk menjadi generasi pemalas Menolak untuk menjadi generasi reban Dan dia melahirkan karya-karya yang kreatif Dan itu bisa berguna buat orang lain Betul Karena kalau generasi muda ini Generasi milenial ini menjadi pemalas Justru dia akan menjadi beban bagi orang lain Bagi orang tuanya Bagi lingkungannya Mungkin bagi keluarganya sendiri Sudah dilawan oleh EZ Kyoko Dan terbukti dia berhasil Dan kita berharap di seluruh Lampung ini Akan muncul lagi Kyoko-Kyoko baru Bukan hanya di Tulang Bawang Barat Tapi di seluruh kabupaten kota Luar biasa tentunya Dan salah satu hal juga Bukan hanya menggerakkan diri sendiri Tetapi turut menggerakkan juga Tentunya komunitas yang ada di sekitarnya Bahkan beberapa perempuan Yang merasa sudah berumur saat itu Dan merasa mereka sepertinya sudah tidak Seproduktif dulu lagi Diberikan kepercayaan Diberikan kesempatan Sehingganya dia bisa kembali untuk produktif Turut serta Apalagi membuat beberapa produk-produk tradisional Salah satunya adalah Anyaman-anyaman dari bambu Kemudian juga ada tumbler dari bambu Menariknya tentang anyaman bambu Bahkan sekarang anyaman tersebut Juga menjadi salah satu latar Yang dipilih oleh Kaisang Yang merupakan anak dari Bapak Presiden Joko Widodo Dalam momen perawetnya Itu cukup membanggakan saat ia mengenakan Pakaian tradisional Lampung Dan kemudian berpadu dengan anyaman Sebagai backdropnya ya Mas Wid Sepertinya sekarang tradisional Dan autentik dari daerah-daerah Itu mulai naik lagi Wow Ya ini memang Ada perkembangan baru Ada Mode baru Bahwa orang itu sekarang Justru ingin mencari Budaya-budaya lama Budaya-budaya yang Sempat ditinggalkan Itu digali kembali Dan di Mungkin diciptakan Dengan cara yang berbeda Tetapi tetap nuansanya adalah Nuansa tradisional zaman dulu Dan ini tentu saja Bagi orang tua yang Seperti disampaikan tadi Yang mungkin sudah berumur Tadinya sudah Malas misalnya Membuat anyaman Atau tenun Atau apa Sekarang sudah mulai Justru orang-orang yang Berumur ini Kembali bersemangat Karena didorong Digerakkan oleh Anak-anak muda Anak-anak milenial ini Wah tentunya kita ingin Mengetahui ya Seperti apa Rekomendasi atau solusi Dari Mas Witt sendiri tentunya Kepada berbagai pihak Untuk turut berperan Dalam andil Membentuk Anak-anak muda Sebagai pahlawan milenial Seperti apa Mas Witt? Ya Anak-anak muda Milenial ini Yang pertama harus Yang pertama adalah Jangan Menjadi generasi reban Harus menolak Untuk menjadi generasi Pemalas Mengdayakunakan Semua apa yang ada Semua kan Pendidikan sudah disiapkan Oleh pemerintah Semua sarana pendidikan Tinggal bagaimana Mengembangkan diri sendiri Dari hasil pendidikan itu Agar bermanfaat bagi orang lain Agar menjadi pahlawan Minimal pahlawan bagi daerah Atau lingkungan terdekatnya Wah luar biasa Tentunya kita harapkan Akan semakin banyak lagi Anak-anak muda Mungkin sebenarnya memang banyak Tapi belum terlalu banyak Yang tersorot juga oleh media Tetapi kita harapkan tentunya Keberadaan anak muda ini Bisa turut menggerakkan bangsa Karena sekarang lah momennya Terima kasih Mas Tuit Demikian untuk Berat tajuk Lompong Post Kali ini Namun anda jangan kemana-mana Setelah ini kita akan membahas Trending topik apa saja Yang ada di multi-platform Lompong Post Group lainnya Tetap lapor sama kami